Sebuah rumah dan gudang rongsokan di Kabupaten Pasuruan Ludes terbakar. Bahkan saking besarnya kobaran api membuat jalur Pantura sempat ditutup sementara. Kebakaran ini terjadi di gudang rongsokan dan rumah di Jalan Raya Pantura Rejoso, Desa Kementerian Rejo, Kejamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Kobaran api dalam gudang menghabiskan seluruh barang rongsokan di dalam gudang tersebut. Selain itu, kobaran api dengan cepat menjalar bangunan rumah pemilih gudang yang bersebelahan dengan gudang. Bahkan saking besarnya kobaran api membuat jalur Pantura ditutup sementara. Menurut saksi mata, awalnya dia mencium bau kertas yang terbakar dan mengira bau tersebut berasal dari aktivitas pembakaran sampah di sekitar tetangganya. Namun setelah mendengar bunyi ledakan, ia langsung keluar dari rumahnya dan terkejut saat mengetahui bahwa gudang rongsokan milik orang tuanya telah terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, meski demikian seluruh barang rongsokan yang ada di gudang dan perabotan rumah tangga di dalam rumah tersebut turut hangus terbakar. Kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Gudang apa mas? Gudang rongsokan tak. Jam ini rumah? Sekitar jam 10 jam 11an. Sebelahnya itu apa mas? Kalau gudang rongsokan itu apa sebelahnya? Sebelahnya rumah ya mas. Anu cipetan kan? Iya. Gudangnya bisa enak, karena kalau gudangnya aman. Tetapi, musik terbakar itu gudang sama rumah ya? Rumah ya rumah ya rumah ya rumah ya rumah ya. Ada orang di dalam, nggak tahu ya? Alhamdulillah anu. Pelayu kan dia mas. Empat mobil pemadam dari kota maupun dari Kabupaten Pasuruan dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran, diduga penyebab kebakaran karena konsleting arus listrik. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki terkait penyebab kebakaran yang menghanguskan gudang rongsokan dan rumah tersebut. Tim Liputan, JTV.